Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Amta Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Diberikan kesehatan Serta dibudahkan dalam segala urusannya Di video kali ini, kita akan membahas tentang 10 negara yang memiliki bahasa lokal terbanyak di dunia Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari channel ini Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi, termasuk dalam alat komunikasi verbal Setiap negara di dunia memiliki bahasanya tersendiri, mulai dari bahasa Inggris, Rusia, Spanyol, Mandarin, dan lain sebagainya Namun, dalam satu negara bukan berarti hanya memiliki satu bahasa saja Ada puluhan hingga ratusan bahasa yang ada di sebuah negara Berikut 10 negara yang memiliki jumlah bahasa terbanyak di dunia Papua New Guinea Papua New Guinea adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur pulau Papua Dan berpatasan darat dengan provinsi Papua Indonesia Negara yang beribu kota di Port Morespi ini menempati urutan pertama dengan jumlah bahasa etnis terbanyak di dunia Papua New Guinea memiliki jumlah penduduk sebanyak 7 juta jiwa Total bahasa etnis yang mereka miliki adalah sekitar 840 sumber sbs.com Sementara menurut catatan dari vistawet.com jumlahnya mencapai 820 Hal unik yang membuat bahasa di Papua New Guinea banyak adalah kondisi alamnya yang masih memiliki banyak hutan dan medan yang sulit dijangkau Sehingga banyak kelompok yang tinggal di suatu wilayah dan masih melestarikan bahasa dari leluhurnya Sementara itu, bahasa nasional yang dimiliki dan jadi pembersatu adalah Bahasa Hirimoto, Topisin, dan Inggris Indonesia Indonesia menjadi negara yang mempunyai keberagaman bahasa terbanyak kedua di dunia Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara Melintang di katulistiwa antara bunua Asia dan Australia serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia Indonesia terdiri dari 5 pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa Masing-masing wilayah mempunyai bahasa tersendiri dan menjadikannya sebagai negara paling beragam Ada sekitar 742 bahasa menurut Vistawet.com dan 709 berdasarkan satatan SPS.com Meskipun mempunyai banyak bahasa, bahasa pembersatunya adalah bahasa Indonesia Nigeria Nigeria memiliki 526 bahasa lokal Bahasa resmi Nigeria adalah Inggris, namun mereka memiliki keragaman bahasa yang luar biasa Beberapa bahasa lokal yang paling banyak digunakan adalah Iqbal dan Yoruba Untuk urusan resmi dan pemerintahan sendiri, biasanya mereka menggunakan bahasa Inggris India India memiliki 454 bahasa lokal dan menjadi negara yang memiliki bahasa lokal terbanyak keempat di dunia Karena dulu pernah dijajah oleh Inggris, tidak heran kini negara India memiliki dua bahasa resmi yaitu Hindi dan Inggris India sendiri mengaku tidak punya bahasa nasional, namun bahasa resmi yang mereka pakai adalah Hindi karena digunakan oleh mayoritas populasi Amerika Serikat Amerika Serikat menempati posisi kelima sebagai negara yang memiliki bahasa lokal terbanyak di dunia Amerika Serikat memiliki bahasa lokal sebanyak 422 Meskipun bahasa di Amerika Serikat sangatlah banyak, ternyata 211 di antara 422 bahasa itu merupakan bahasa yang dibawa oleh para imigran Bahasa Inggris tentu merupakan bahasa yang paling banyak digunakan Sebanyak 80% penduduk Amerika Serikat hanya menggunakan bahasa Inggris saja dalam kehidupan sehari-hari China China memiliki 300 bahasa lokal dan menjadikan negara ini sebagai negara yang memiliki bahasa lokal terbanyak ke-6 di dunia China Sebanyak 70% masyarakat China menggunakan dialek Mandarin, sisanya 30% menggunakan berbagai macam dialek khas masing-masing daerah Sama seperti di Indonesia, China memiliki dialek yang sangat banyak, namun bahasa Mandarin dijadikan bahasa utama sama seperti kedudukan bahasa Indonesia Meksiko Meksiko menempati urutan ke-7 sebagai negara yang memiliki bahasa lokal terbanyak di dunia Negara ini memiliki 289 bahasa lokal Dari 289 bahasa yang dimiliki oleh Meksiko, sebanyak 280 di antaranya merupakan bahasa asli masyarakat setempat Namun hampir semua populasi Meksiko, sebanyak 99,3% berbicara dalam bahasa Spanyol Kamerun Negara selanjutnya yang memiliki bahasa lokal terbanyak di dunia adalah Kamerun Negara ini memiliki 281 bahasa lokal Kamerun memiliki 2 bahasa yang paling sering digunakan yaitu Inggris dan Perancis Dua bahasa itu merupakan bahasa nasional negara mereka Dalam menuliskan dokumen-dokumen pemerintahan, Kamerun juga menggunakan 2 bahasa ini Namun mereka memiliki 281 bahasa daerah Australia 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 menjadi negara yang memiliki bahasa lokal terbanyak ke sembilan di dunia Dengan 245 bahasa lokal Negara ini tidak hanya kaya bahasa saja, namun juga memiliki tingkat literasi yang sangat tinggi Persentase penduduk Australia yang bisa membaca adalah 99% Pada sensus tahun 2006, sekitar 12% dari populasi asli Australia melaporkan bahwa mereka masih berbicara dalam bahasa asli di kalangan keluarga Jadi bahasa ini masih digunakan secara terbatas Brazil Negara selanjutnya yang memiliki bahasa lokal terbanyak di dunia adalah Brazil Brazil memiliki 229 bahasa lokal Bahasa utama di Brazil adalah Portugis Bahasa Portugis dipakai sebagai bahasa resmi dan paling banyak dipakai oleh masyarakat Brazil Bahasa Portugis yang dipakai di Brazil cukup berbeda dengan bahasa Portugis di daerah lain Bahasa Portugis Brazil cukup mirip dengan bahasa Portugis Eropa pada era abad ke-16 Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang 10 negara yang memiliki bahasa lokal terbanyak di dunia Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih